Intro Sahabat Kompas.com, pemerintah berencana memulai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur pada pertengahan 2022. Pembangunan ini diperkirakan memakan waktu 15-20 tahun. Meski begitu, Presiden TNI, Polri, dan sejumlah kementerian ditargetkan mulai pindah ke Ibu Kota Negara Baru pada 2024. Bahkan, Presiden Joko Widodo berharap dapat menggelar upacara peringatan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN Baru. Namun belum juga dimulai, rencana pembangunan Ibu Kota Baru telah menuai banyak penolakan. Penolakan itu datang dari berbagai pihak yang dituangkan melalui petisi hingga gugatan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Terbaru muncul sebuah petisi yang ditujukan ke Presiden Jokowi, DPR, DPD, dan MK. Petisi itu diprakarsai oleh narasi institut dan digalang melalui situs Change.org. Dalam petisi tersebut, para inisiator menolak pemindahan Ibu Kota di tahun 2022-2024. Sebab, para inisiator menilai, pemindahkan Ibu Kota di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak tepat. Para tokoh dalam petisi itu mendorong pemerintah untuk fokus menangani varian baru COVID-19 Omikron yang membutuhkan dana besar. Hal ini juga berkaitan dengan utang luar negeri, defisit APBN besar di atas 3 persen, dan pendapatan negara yang menurun. Selain itu, infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, seperti sekolah rusak dibiarkan terlantar, dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara. Di antara 45 tokoh penggalang petisi ini, ada nama mantan Ketua KPK Busiro Mokodas dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Sri Edi Swasono. Beberapa waktu lalu, Undang-Undang IKN juga digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah warga yang menamakan diri sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara. Mereka terdiri dari mantan penasehat KPK, Abdullah Heha Mahua, mantan anggota DPD-DKI Jakarta, Marwan Batubara, Politikus Agung Mozin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Muhirin Junaidi, dan tujuh orang lainnya. Diketahui, RUU IKN disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022 melalui rapat paripurna DPR dan masih menunggu tanda tangan dari Presiden untuk dapat diundangkan. Dilansir dari dokumen yang diunggah laman resmi MK, gugatan itu didaftarkan pada 2 Februari 2022. Para pemohon mengajukan gugatan uji formil atas RUU IKN lantaran pembentukan UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti terkait dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara, dan pelaksanaan pembangunan. Para pemohon juga menilai pembentukan UU IKN tidak memperhatikan materi muatan karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN ke peraturan pelaksana. Selain itu, tidak ada keterbukaan informasi terhadap tiap tahapan pembahasan UU IKN. Sebab, berdasarkan penelusuran pemohon, dari 28 tahapan atau agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya 7 dokumen yang dapat diakses publik. Betik terhadap proyek Ibu Kota Baru juga sebelumnya disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka adalah Jaringan Advokasi Tambang atau Jatang Kalimantan Timur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Yayasan Serikandil Lestari, Sajogyo Institut, dan Bersihkan Indonesia. Koalisi tersebut menuding bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan mega proyek oligarki yang mengancam keselamatan masyarakat. Pemindahan Ibu Kota ini tak lebih dari proyek oligarki karena menurut mereka tampak upaya pendekatan IKN dengan pusat bisnis beberapa korporasi di sana. Selain itu ada pula sorotan mengenai kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS cepat oleh pemerintah. Kajian itu tak memuat latar belakang mengapa Kalimantan Timur dipilih sebagai calon Ibu Kota Baru dan bukan wilayah lain. Dalam KLHS cepat itu pun terungkap potensi masalah lingkungan di kawasan IKN nantinya mulai dari ancaman terhadap tata air, flora fauna, dan pencemaran. Terima kasih telah menonton!